Raja Wali Hitam Jilid 12. Tangkap pembunuh mereka berteriak-teriak. Melihat ini, si Kedok Hitam yang mengaku sebagai Hek Tiau Weng Hiong itu melompat jauh ke kiri. Licin yang berada paling dekat dengannya, cepat mengejar dengan lompatan jauh. Si Kedok Hitam berlari terus dengan cepatnya, keluar dari taman menuju ke padang rumput di depan. Licin tidak mau berhenti mengejarnya lah harus dapat menangkap si Kedok Hitam itu. Para Hwesyo dan Tusu sambil berteriak-teriak juga ikut mengejar. Teriakan mereka membangunkan semua orang yang menjadi tamu di Pulau Nagas sehingga sebentar saja di situ penuh orang yang masih merasa bingung karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mau lari kemana engkau, Jahanam Keparat Licin mau lompat ke depan ketika melihat si Kedok Hitam melompat ke serumpun semak-semak. Akan tetapi ketika kakinya tiba di balik rumpun, rumput yang berada di situ menyambut kakinya dan kedua kakinya terjeblos ke dalam lubang yang disembunyikan di bawah rumput tebal. Pulau Nagas adalah sebuah pulau milik siang koan bok yang banyak mengandung rahasia untuk menjebak kalau-kalau ada musuh menyerbu. Tak terhindarkan lagi tubuh Licin terjerumus dan melayang turun ke dalam sebuah sumur yang gelap. Para HWSO dan Tusu yang berada di belakang melihat betapa si Kedok Hitam telah lenyap seperti ditelan bumi, dan pengejarnya, Licin juga lenyap tidak tampak bayangannya. Lagi, mereka mencari-cari di sekitar lereng perbukitan kecil di pulau itu dan kini, para tokoh Kang Ou yang juga sudah mendengar bahwa Hek Tia Weng Hiong muncul menghendak membunuh Solicin, ikut pula mencari. Di antara mereka yang mencari ini terdapat Song Tianli, Tio Hui San, Lui Cheng, Tia Tin Siong, Kwe Eli Hwa dan ayahnya Kwe Chiang, dan juga Chia Kun dan istrinya, Chia Ho dan Chia Bok. Masih banyak lagi tokoh persilatan yang berkumpul di lereng itu. Mendengar bahwa Hek Tia Weng Hiong yang dikabarkan telah membunuh belasan orang HWSO Xiao Lim Pai dan para tusukun Lun Pai itu muncul di situ, mereka semua ingin membantu untuk menangkapnya dan melihat siapa orangnya. Akan tetapi bayangan Hek Tia Weng Hiong telah lenyap, demikian bayangan Solicin yang mengejarnya. Kemana larinya Hek Tia Weng Hiong? Licin sudah jelas terjeblos ke dalam sumur yang amat dalam tanpa terlihat orang lain. Akan tetapi si kedok hitam itu dapat memasuki sebuah jalan rahasia terowongan dan muncul di balik bukit, jauh dari para pengejarnya yang tidak lagi dapat melihatnya. Selagi dia berlari-lari, merasa puas karena semua orang tentu tahu bahwa yang menyerang Licin sampai gadis itu mati dalam sumur jebakan adalah Hek Tia Weng Hiong, tiba-tiba dia mendengar kelepak sayap burung dan tampak bayangan hitam menyambar dari atas. Dia memandang ke atas dan alangkah terkejutnya ketika dia melihat bahwa yang menyambar itu adalah seekor burung Raja Wali Hitam yang amat besar. Sebelum dia dapat mengelak, punggung bajunya telah dicengkeram oleh kedua kaki burung itu dan dia dibawa terbang melayang ke angkasa. Si kedok hitam melihat ke atas, lalu ke bawah. Di atas sana, di punggung burung itu, dia melihat duduk seorang yang tidak dapat dilihat mukanya, tertutup badan burung. Tentu saja dia akan dapat melepaskan diri dari cengkeraman. Burung itu dengan jalan menyerang kaki burung dengan pedangnya. Akan tetapi kalau dia melakukan hal itu dan burung itu melepaskannya, tubuhnya akan hancur remuk terjatuh dari tempat yang demikian tingginya. Maka dia tidak dapat berbuat lain kecuali menyerah, dengan keputusan kalau nanti dia dibebaskan oleh burung itu, dia akan mengamuk dan membunuh burung hitam itu. Burling Raja Wali hitam itu kini melayang berputaran, makin lama semakin rendah sehingga mulai tampak oleh para HWSU, TOSU dan orang-orang Cengow yang berada di situ. Mereka semua melihat burung itu melihat pula si kedok hitam bergantungan pada kaki burung dan melihat pula bahwa seorang berkedok hitam yang lain duduk di atas punggung burung hitam itu. Tentu saja pemandangan ini menimbulkan keheranan dalam hati semua orang, kecuali Tian Li yang sudah menduga bahwa tentu ada orang lain yang memasukkan Hek Tia Weng Hiong dan melakukan banyak pembunuhan itu. Dia merasa yakin bahwa seorang di antara mereka berdua yang berkedok sama itu tentu Tin Hon dan yang seorang lagi pembunuh itu. Pemandangan yang aneh itu menarik perhatian semua orang, dan kini dapat dibilang semua orang yang akan mengikuti pertemuan besar di Pulau Naga sudah keluar dari pondok masing-masing dan menonton pemandangan yang aneh itu. Raja Wali Hitam tetap terbang berputaran dan akhirnya menukik turun ke dataran tinggi yang berada di depan pondok-pondok darurat yang menjadi tempat tinggal para tamu. Setelah tubuhnya tinggal 2 meter dari atas tanah, dia melepaskan cengkeraman kedua kakinya dan melepaskan tubuh si kedok hitam. Dengan berjungkir balik indah dan cekatan sekali si kedok hitam hinggap dengan lunak di atas tanah. Akan tetapi segera si kedok hitam yang tadi duduk di atas punggung Raja Wali juga melompat turun. Dari atas punggung burung itu dan hinggap di atas tanah tepat di depan kedok hitam pertama, Tin Hon memandang ke arah burung yang masih terbang di atas kepalanya. Hek Tiao Ko, terima kasih atas bantuanmu. Sekarang kembalilah kepada suhu Tin Hon berseru dan burung itu lalu mempercepat gerakan sayapnya, terbang pergi dari situ. Kini Tin Hon membuka penutup kepalanya sehingga semua orang dapat melihatnya. Cui yang gagah. Perkenalkanlah bahwa saya yang selama ini bergerak di dunia Kang Ou menentang kejahatan dengan julukan Hek Tiao Weng Hiong. Selama ini ada orang lain menyamar sebagai saya melakukan pembunuhan terhadap belasan orang HW S.O. S.O. Lim Pai dan beberapa orang T.O. Kun Lun Pai. Dan Cui Liat, inilah orangnya. Baru saja dia keluar hendak membunuh Nona So Li Chin seperti yang Cui Liat sendiri. Hei, Hek Tiao Weng Hiong palsu, beranikah engkau dengan jujur menyatakan siapa dirimu sebenarnya? Engkau telah mencemarkan nama Hek Tiao Weng Hiong dan sekarang harus kau pertanggung jawabkan orang berkedok itu bukan menjawab pertanyaan Tin Hon, bahkan mencabut sepasang pedangnya dan menyerang dengan dasyatnya. Tin Hon cepat mengelap dan dia pun mencabut pekong kiam, pedang bersinar putih itu, lalu balas menyerang. Terjadilah perkelahian yang amat dasyat antara kedua orang yang sama-sama berpakaian hitam itu, hanya bedanya kini Tin Hon telah menanggalkan kedok kain sutra hitamnya sedangkan lawannya masih memakai kedok hitam. Para penonton memandang dengan matlah, terbelalak. Hati mereka tegang melihat munculnya dua Hek Tiao Weng Hiong itu dan setelah Tin Hon memperkenalkan mereka menduga-duga siapa adanya si kedok hailom kedua itu. Mereka pun mulai mengerti bahwa yang melakukan banyak pembunuhan itu adalah Hek Tiao Weng Hiong palsu. Akan tetapi, tidak ada di antara mereka yang mau mencampuri pertandingan itu. Mereka ingin agar Hek Tiao Weng Hiong sendiri yang membereskan orang yang telah menode namanya itu. Pertandingan itu memang hebat sekali. Kekuatan dan kecepatan mereka nampaknya seimbang. Kalau pedang mereka beradu, keduanya terdorong ke belakang. Akan tetapi kalau pedang di tangan kiri lawannya yang bertemu dengan pedangnya, Tin Hon merasa bahwa tangan kiri lawan itu tidak sekuat tangan kanannya, dan gerakan pedang tangan kiri itu kaku. Karena itu, dia beberapa kali menyerang tubuh bagian kiri sehingga lawannya terpaksa menangkis dengan pedang yang kiri dan serangan yang ditujukan kepada tubuh bagian kiri dapat mendesak si kedok harem. Hiyaap tanda seru kembali Tin Hon berseru nyaring sambil menusuk kau pedadiknya ke arah lambung kiri lawannya. Si kedok hitam memutar pedang kirinya melindungi lambung dan menangkis dengan pengarahan tenaga. Teranggut tanda seru kembali pedang kiri si kedok harem yang menangkis itu terpental dan orangnya terhuyung, namun pedang kanannya menyambar dasyat sehingga Tin Hon tidak dapat mendesaknya, bahkan terpaksa mengelak dari sambaran pedang kanan itu. Akan tetapi begitu dilakan, pedang kanan itu sudah menyambar lagi dengan amat cepatnya, membacok dari atas mengarah kepala Tin Hon. Tin Hon mengerahkan tenaga pada tangan kanannya untuk menangkis pedang lawan. Terak kedua pedang itu menempel ketat dan tidak dapat ditarik kembali. Mereka saling mengerahkan tenaga untuk mendorong lawan dan pada saat itu, si kedok hitam menggerakkan pedang kirinya untuk menusuk dada Tin Hon. Tin Hon miringkan tubuh, membuka lengan kanannya dan penjepit pedang yang ditusukkan ke bawah lengannya. Itu akan tetapi diakalah cepat karena tiba-tiba kaki kanan si kedok hitam mencuat dan sebuah tendangan mengenai perut Tin Hon, membuat tubuh Tin Hon terpental dan terjengkang roboh. Teriakan aneh keluar dari mulut di balik kedok itu ketika si kedok hitam menubruk dan membabatkan pedangnya ke arah leher Tin Hon yang sudah roboh terjengkang. Terang tanda seru Tin Hon masih dapat menangkis pedang itu dan sekali meloncat dia telah bangkit berdiri lagi. Pada saat itu, tusukan pedang kiri si kedok hitam kembali telah menyambar ke arah dadanya. Tin Hon mengelak dan memutar pedangnya untuk menangkis pedang kanan lawan yang menyambar dengan bacokan ke arah pinggangnya. Kembali mereka saling serang dengan cepat dan kuatnya, membuat penonton menjadi semakin tegang. Dari gerakan-gerakan kedua orang itu, maklumlah para tokoh Ceng O yang menjadi penonton bahwa ilmu kepandayan kedua orang itu memang setingkat. Beberapa kali In Kong Taisu yang berdiri dekat In Yang Sengcu menahan napas. Sian Chai, ilmu pedang yang bagus dia memuji. O Mi Tohut, baru sekarang Pin Ceng melihat seorang pemuda dengan ilmu kepandayan setinggi itu kata pula In Kong Taisu. Taisu, apakah kita perlu membantu pemuda seciah itu In Yang Sengcu bertanya. In Kong Taisu mengjeleng kepalanya Pin Ceng kira tidak perlu, karena kita belum tahu siapa si kedok hitam yang seorang lagi itu dan kita belum yakin siapa di antara mereka yang bersalah walaupun si kedok hitam itu yang agaknya hekti Eoweng Hiong yang palsu. Biarlah mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri dan kita hanya menonton bagaimana kesudahan peristiwa aneh ini. Sian Chai, Pin Ceng hampir yakin bahwa Chia Sucu di pihak benar. Dia berusaha untuk melucuti kedok orang yang mengaku sebagai hekti Eoweng Hiong dan yang menggunakan namanya untuk membunuhi murid Siaw Limpai dan Kun Limpai. Bagaimana kalau kita tinggal diam dan kemudian dia kalah oleh orang yang palsu itu O Mi Tohut, Pin Ceng lebih percaya bahwa orang yang bersalah akhirnya akan kalah. Kita menjadi saksi saja, Toyu. Im Yang Seng Chu tidak bicara lagi karena dia pun menganggap pendapat sahabatnya itu benar. Ada lagi sekelompok orang yang menonton dengan jantung berdebar-debar penuh ketegangan. Mereka ini adalah keluarga Chia yang juga menonton pertandingan itu. Chia Kun dan istrinya menonton dengan hati penuh kekhawatiran. Mereka tahu bahwa putera mereka hendak melucuti kedok yang memasukkan namanya dan melakukan pembunuhan, akan tetapi melihat betapa kepandayan kedua orang itu seimbang, mereka merasa khawatir sekali. Ingin membantu akan tetapi hal itu akan membuat pihak putera mereka tampak curang dengan pengeroyokan, maka mereka pun hanya membantu dengan doa saja. Tadi ketika Tin Han tertendang jatuh, ibunya sudah memejamkan matanya tidak ingin melihat kelanjutannya. Maka legalah rasa hatinya betapa Tin Han dapat lolos dari maut. Demikian pula Chia Ho dan Chia Bok. Mereka menonton dengan jantung berdebar, khawatir kalau keponakan mereka menderita kekalahan. Di samping itu mereka juga merasa amat kagum melihat keponakan mereka yang selalu dianggap pemuda lemah itu adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali. Chia Tin Siong yang berdiri di samping KWLHWA, tidak kalah gelisahnya. KWLHWA merasakan ini dan ia pun bertanya, Siong Ke, bagaimana pendapatmu? Apakah adikmu itu akan dapat mengalahkan penjahat itu? Tin Siong menghela nafas panjang. Entahlah, kita hanya dapat berdoa semoga dia keluar sebagai pemenang. Lawannya dengan sepasang pedangnya itu lihai luar biasa, akan tetapi adikmu itu pun amat lihai, Siong Ke, anak itu memang aneh. Dia mempelajari ilmu yang tinggi tanpa sepengetahuan kami yang menjadi keluarganya, dia tadi menangkap Hek Tia Weng Hiong Palsu Ia dengan bantuan seekor burung Raja Wali Hitang yang besar. Apakah memang dia memelihara burung itu? Siong Ke, Tien Siong menggerakkan kedua pundaknya. Hal ini pun aku tidak tahu. Baru sekarang aku melihat burung Raja Wali besar itu, sepasang muda-mudi ini menonton dengan hati berdebar penuh ketegangan. Sementara itu, di pihak cuan rumah dengan rekan-rekan mereka, juga menonton dengan hati tegang dan heran. Tiantum Ong dan rekan-rekannya juga tidak mengenal siapa orang yang berkedok dan bersenjata. Sepasang pedang yang bertanding melawan Ciatin Han mereka bertanya-tanya, juga merasa heran mengapa Ong Kuan Ong tidak muncul. Padahal semua tamu sudah keluar dari pondok masing-masing dan mengikuti jalannya pertandingan itu dengan penuh perhatian. Hanya Siong Ke Anbok seorang yang tampaknya tidak heran, melainkan menonton pertandingan itu dengan sikap tenang. Dia menganggap Ciatin Han sebagai musuh besarnya, yang pernah mengalahkannya ketika dia bersama rekan-rekannya menyerbu ke tempat kediaman keluarga Cia. Dia maklum betapa lihainya Ciatin Han, akan tetapi tidak. Berarti mencampuri pertandingan itu, karena di situ hadir pula banyak tokoh Ceng Ho dan pendekar yang tentu tidak tinggal diam kalau dia mencampuri pertandingan satu lawan satu itu. Tetok Kwi Bo dan Siaw Leng Chiang juga menjadi penonton bersama seratus lebih anak buah mereka, tertegun dan terheran-heran melihat betapa Tin Han dapat menandingi Hek Tiaw Weng Hiong yang hebat itu. Ya Tuhan, siapa kira bocah itu sedemikian lihainya? Kiranya ketika berada di tempat kita dahulu, ketika kita coba ilmunya melawanmu dia hanya berpura-pura saja sehingga kepandainya tampak setingkat denganmu, Leng Chi. Kalau melihat kepandainya sekarang rasa-rasanya aku sendiri tidak akan mampu menandinginya, tentu saja Leng Chi merasa bangga sekali. Ia menganggap Tin Han sebagai tunangannya. Biarpun pemuda itu belum menyatakan kesanggupannya, namun dia tidak menolak ketika ibunya mengusulkan perjodohan di antara mereka. Dan sekarang, melihat pemuda yang sudah dianggapnya sebagai calon suaminya itu bertanding dengan sedemikian gagah beraninya, tentu saja ia merasa bangga walaupun ada pula rasa khawatir dalam benaknya. Ibu, lawannya demikian lihai. Bagaimana kalau sampai Tin Han kalah? Ibu, kita bantu dia SSTTT, jangan gegabah, Leng Chi. Tidakkah engkau melihat betapa para tokoh besar perselatan berada di sini sekarang dan ikut pula menyaksikan perkelahian itu? Kalau kita turun tangan membantunya, itu tidak adil namanya dan kita dapat dianggap curang. Sudahlah, kita melihat saja, aku kira Tin Han tidak akan kalah. Di sana kulihat tayah ibunya dan paman-pamannya juga hadir dan mereka itu juga tidak mencampurinya. Leng Chi tidak berani bicara lagi, hanya mengepal-gepal kedua tangannya seolah-olah dengan semangatnya ia hendak membantu orang yang dicintanya itu. Pertandingan itu semakin seru. Pedang mereka tidak lagi tampak wujudnya, telah menjadi gulungan sinar yang menyilaukan mata. Tin Han sendiri kagum melihat ketangguhan lawannya. Dia melihat betapa teguh pertahanan lawan dan betapa dasyat serangan-serangannya. Kalau dilanjutkan begini, agak ria sampai ratusan jurus belum tentu dia akan dapat merobohkan lawan. Akan tetapi akhirnya dia teringat akan gerakan tangan kiri yang kaku itu. Dia membayangkan orang yang buntung lengan kirinya dan memakai sambungan, maka gerakan tangan dan lengan kiri itu menjadi kaku. Tin Han teringat akan percakapannya dengan Song Tian Li. Dia dan Song Tian Li tadinya mencurigai bahwa Siang Kuan Bok atau Ong Kuan Lok yang melakukan penyamaran sebagai Hek Tia Weng Hiong, akan tetapi dugaan itu tidak cocok, karena Ong Kuan Lok hanya berlengan satu. Dan orang yang berkelahi dengannya ini, walaupun berlengan dua, akan tetapi tangan kirinya bergerak demikian kaku. Salahkah perhitungannya kalau dia menduga bahwa orang ini bukan lain adalah Ong Kuan Lok yang menyambung tangan buntungnya dengan tangan buatan? Setelah berpikir demikian, Tin Han mengubah kera bersilatnya. Dia memainkan ilmu silat Hek Tia Weng Hiong, silat Raja Wali Hitam, akan tetapi lebih banyak menunjukkan serangannya kepada bagian kiri lawan. Benar saja, ketika dia melakukan hal ini, lawannya segera terdesak. Pedang tangan kiri itu tidak banyak bekerja, yang lebih banyak diandalkan adalah tangan kanan. Haaak ii pedang di tangan Tin Han berkelebat lagi, kini tubuhnya merendah dan dari bawah pedangnya menusuk ke arah perut lawan. Hek Tia Weng Hiong cepat melompat ke samping untuk mengelak, akan tetapi tubuh Tin Han bangkit sambil mengirim tendangan kilat ke arah pergelangan tangan kiri itu. Duk dia merasakan kakinya menendang benda keras seperti besi sehingga kakinya terasa nyeri, akan tetapi tendangan itu membuat pedang terlepas dari tangan kiri si kendok hitam. Melihat hasil ini, Tin Han terus mendesaknya. Akan tetapi setelah kehilangan pedannya, tangan kini si kendok hitam masih dapat menyerang menggunakan jari-jari tangannya. Bahkan ketika pedang perkong kim menyambar dari arah kiri, si kendok hitam berani mengangkat lengan kirinya untuk menangkis. Akan tetapi sekali ini si kendok hitam terlalu memandang rendah perkong kiam. Pedang pusaka ini amat ampuh dan kuatnya sehingga mampu memotong baja dan besi. Ketika lengan kiri itu menangkis, tak dapat dihindarkan lagi mata pedang perkong kiam bertemu dengan lengan kiri itu. Krek tanda seru lengan kiri itu buntung dan jatuh terlempar ke atas tanah. Semua orang memandang dengan terkejut dan heran karena lengan kiri yang buntung itu tidak mengeluarkan darah setetespun. Bahkan kini pedang kanan si kendok hitam menyambar dasyat. Pada saat itu perhatian tinhan tertuju kepada lengan kiri lawan yang dapat dibuntunginya, maka serangan si kendok hitam itu datangnya terlalu cepat baginya. Dia masih melempar tubuh ke belakang akan tetapi ujung pedang si kendok hitam sempat melukai pundak kirinya. Darah mengucur dari pundak kiri itu. Si kendok hitam merasa mendapat angin, menyusulkan bacokan pedang kanannya dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Tinhan juga mengerahkan seluruh tenaga menangkis datangnya sambaran pedang itu. Teranggak bunga arimun kerat tinggi dan kedua pedang itu terlepas dari tangan mereka saking kerasnya. Benturan itu. Kini mereka saling berhadapan dengan kedua tangan kosong. Akan tetapi Tinhan tidak ingin melepaskan lawannya. Dia segera menerjang maju dengan tangan kosong, menggunakan ilmu silat Hek Tiau Kun dan mengerahkan tenaga Hong Sim Sim Keng. Ilmu-ilmu ini hebat bukan main. Si kedok hitam tampak terkejut dan dia pun melawan dengan ilmu silat Hek Wan Kun, silat lutung hitam, dan damdiam. Dia pun memergunakan peksuat Tok Chiang, tangan racun salju putih, yang amat berbahaya bagi lawan. Pertandingan tangan kosong ini tidak kalah menariknya. Setiap gerakan tangan mereka mendatangkan angin pukulan yang berdesir dan gerakan mereka demikian mantap dan kokoh kuat. Setiap kali kedua lengan bertemu, mereka tergetar mundur. Agaknya karena lengan kiri yang buntung itu tidak memakai lengan baju yang ikut buntung, gerakan si kedok hitam menjadi canggung dan pincang, maka perlahan-lahan Tinhan mulai dapat mendesaknya. Hiyaat tanda seru Tinhan berseru nyaring dan tangan kirinya menampar cepat dan kuat ke arah pelipis kanan lawan. Melihat pukulan yang amat berbahaya ini, si kedok hitam menangkis dengan tangan kanannya. Akan tetapi pada saat yang sama, tangan kanan Tinhan menyambar dan merenggut lepas kedok hitam itu. Kini tampaklah oleh semua orang bahwa yang bersembunyi di balik kedok itu bukan lain adalah Hong Kuan Lok seperti banyak orang menduga ketika melihat lengan yang putus itu tidak mengeluarkan darah. Hong Kuan Lok terkejut sekali dan melompat jauh ke belakang masuk ke dalam rumah induk di pulau nangga itu. Tinhan tentu saja melompat hendak mengejar masuk ke rumah itu, akan tetapi siang Kuan Bok menghadang di depannya. Perlahan dulu. Tanpa seizin kami sebagai cuan rumah, siapapun dilarang memasuki rumah kami kata kakek itu sambil melintangkan dayung bajanya. Tinhan mengerutkan alisnya lalu dia mengambil pedangnya yang tadi terlepas dari pegangannya. Locian PWE, aku hendak memasuki rumahmu karena hendak mengejar si jahat Oh Kuan Lok. Semua orang kini tahu bahwa yang menyamar sebagai Hek Tiau Weng Hiong dan membunuhi para pendeta Siau Lin Pai dan para tusukun Lun Pai adalah si jahat Oh Kuan Lok. Untuk membersihkan namaku aku harus mengejar dan menangkapnya aku tidak peduli akan hal itu. Yang penting, Oh Beng Cu adalah tamu kami dan kami tidak mengijankan siapa saja memasuki rumah kami membuat kacau siang Kuan Bok berseru dengan kukuh. Sian Chai, Tung Hai Oh bicara secara tidak pantas. Oh Kuan Lok itu jelas adalah orang jahat yang telah membunuh. Banyak orang, dan engkau masih hendak melindunginya teriak Im Yang Sen Cu tidak sabar lagi. Im Yang Sen Cu, ini adalah urusan pribadiku. Aku hendak melindungi siapa saja yang berada di rumahku adalah hak pribadiku, tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga, Omi Tohut. Kalau begitu jelas bahwa siang Kuan Bok bersekutu dengan Oh Kuan Lok untuk mengadu domba di antara kami. Kabarnya kalian telah menjadi antek mamcu, bersekutu dengan kaum sesat dan memusuhi kaum pendekar. Begitukah kata In Kong Taisu? Hei, In Kong Taisu, jangan bicara sembarangan. Kami adalah rakyat jelata yang tunduk kepada pemerintahan yang berkuasa, tentu saja kami membantu dan memihak pemerintah. Apakah hengkau akan memihak kaum pemberontak? Kalau begitu, kami berhak untuk menangkap kalian para pemberontak. Tin Han lalu memutar tubuh bicara dengan nyaring kepada semua orang yang hadir. Saudara-saudara sekalian. Kalian hari ini diundang oleh Berticu baru ke sini hanya untuk dibujuk menjadi antek mancu dan terseret dalam perbuatan jahat dan curang mereka. Keadaan itu sungguh berlawanan dengan sikap kita orang gagah yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, dan tentu saja di antara kita tidak ada yang sudi menjadi antek penjajah mancu. Sudah jelas bahwa Ong Kuan Lok yang mengangkat diri sendiri menjadi bengcu hendak membelokan perjuangan para pendekar, bahkan mengadu domba dengan membunuhi para pendeta yang tidak berdosa. Kita harus menangkap dan mengadili orang yang demikian jahat. Ucapan Tin Han ini disambut dengan gemuruh oleh para pendekar yang hadir. Akan tetapi siang Kuan Bok berteriak nyaring, Saudara-saudara, kita bukan pemerontak. Sudah sewajarnya kita membantu pemerintah dan marilah kita membantu pemerintah untuk membasmi pasukan pemerontak ini. Tak dapat dicegah lagi, kedua pihak sudah saling serang dan terjadilah pertempuran hebat di tempat itu. Anak buah pulau naga bangkit dan melakukan perlawanan terhadap para pendekar dan dalam pertempuran ini anak buah tetopang yang berjumlah seratus lebih juga memegang peran utama, perperang melawan anak buah pulau naga. Di pihak siang Kuan Bok ikut mengamuk Yau Sengkun, Bantok Moli, Mahuan, Hek Bin Moko, Sin Chiang Mokai, Tian Te Moong. Mereka ini adalah orang-orang yang berilmu tinggi, masih ditambah lagi belasan orang Kengau golongan sesat yang juga sudah menjadi sekutu mereka. Di pihak para pendekar terdapat Nenek Te Tok Wibo, Xiao Ling Chi, Seng Tian Li, Kue E Chiang, Kue E Li Hwa, Tio Hui San, Li Ucheng, In Kong Tai Su, Hui Sian Hwa Sio, In Yang Cheng Chu, Tia Tin Siong, Tia Tin Han, Tia Kun dan istrinya, Tia Ho dan Tia Bok. Tak dapat dicegah lagi terjadi pertempuran yang hebat. Seng Tian Li yang maklum bahwa di antara mereka semua itu yang paling melihai adalah siang Kuan Bok, maka begitu pertempuran berlangsung, dia sudah menerjang majikan pulau naga itu dengan Jit Goat Kiam, Pedang Matahari dan Bulan. Sementara itu, tadi ketika menunggang burung Raja Wali Hitam, Tin Han melihat betapa licin mengejar Rung Kuan Lok lalu lenyap di tengah padang rumput. Dia amat mengkhawatirkan nasib kekasihnya itu, maka melihat semua orang sudah bertanding, dia lalu lari ke arah padang rumput itu untuk mencari licin. Chin Moi tanda seru dia mengerahkan KHI Kang dan berseru memanggil. Suaranya bergema di seluruh permukaan padang rumput. Namun tidak terdengar jawaban. Dia lari ke tengah padang rumput dan berulang kali berteriak. Memanggil licin. Akhirnya, dia mendengar suara yang lapat-lapat di sebelah depan. Han Kuo bagaimanakah dengan keadaan licin yang terjeblos ke dalam perangkap dan terjatuh ke dalam lubang sumur itu? Sumur itu dalam sekali dan licin yang sedang melayang ke bawah itu teringat bahwa ia masih memegang pedangnya. Maka ia mengerahkan sinkangnya membuat pedang itu menjadi kaku dan menusuk ke dinding sumur. Cap pedang itu menusuk dinding sumur sampai ke gagangnya dan kini licin bergantung kepada gagang pedangnya itu. Ia tidak dapat melihat ke bawah karena gelap, akan tetapi ia mendengar suara berdesis dan mencium bau amis. Tahulah ia bahwa di dasar sumur itu terdapat banyak ular berbisa. Ia adalah seorang pawang ular, tentu saja tidak takut menghadapi ular-ular itu. Akan tetapi dalam keadaan bergantung seperti itu ia tidak berdaya. Ia mengerahkan tenaganya dan terus bergantung di gagang pedangnya. Akhirnya ia mendengar seruan memanggil namanya itu. Seruan itu demikian kuat sehingga terdengar olehnya yang berada dalam sumur. Ia tidak ragu lagi bahwa itu tentu suara Tin Hon, maka ia pun segera menjawab dan memanggil nama pemuda itu. Hatinya merasa lebah sekali karena akhirnya kekasihnya datang mencarinya. Chin Boy, engkau di situ terdengar kini suara Tin Hon dari atas sumur. Tin Hon Koko, aku di sini, bergantung pada pedangku teriak licin ke atas. Tunggu sebentar, aku mencari sesuatu untuk menarikmu keluar Tin Hon lalu mencari-cari dengan matanya. Akan tetapi di padang rumput dan hutan di depan, bagaimana dia akan dapat menemukan tali yang cukup panjang untuk diulurkan ke bawah? Tiba-tiba wajahnya berseri ketika dia melihat serumpun bambu yang panjang. Cepat dia menghampiri, dengan pedangnya dia menebang sebatang pohon bambu yang paling panjang, lalu menyerep batang bambu itu ke dekat sumur. Chin Moi, aku telah menemukan bambu, akan kujulurkan ke bawah. Hati-hati dan tangkap bambunya dengan perlahan dia menurunkan batang bambu ke bawah sampai dia merasa bambu itu tertahan dari bawah. Li Chin menangkap ujung bambu Chin Moi, sudah siapkan engkau untuk naik ke atas nanti dulu, Hanko. Aku mencabut dulu pedangku Li Chin yang kini sudah memanjat batang pohon itu lalu mengerahkan tenaganya untuk mencabut Tang Coa Kiam dari dinding sumur. Aku sudah siap, Hanko katanya. Ia sendiri memanjat naik dan Tin Hon menarik bambu ke atas sehingga sebentar saja Li Chin sudah tiba di luar sumur. Hanko Chin Moi, engkau selamat tanda seru dengan girang sekali Tin Hon merangkul dadis itu dan sampai beberapa lamanya mereka saling merangkulan. Li Chin merasa lega sekali, bukan hanya karena ia sudah ditolong keluar dari bahaya maut, melainkan juga melihat betapa pemuda ini sama sekali tidak kelihatan dendam atas perlakuannya tempoh hari. Hanko, di bawah sana penuh ular berbisa, kata gadis itu bergidik. Sungguh berbahaya. Ong Kuan Lok itu licik sekali, sehingga engkau dapat terjebak. Apakah dia sudah dapat ditangkap atau dibunuh? Hanko tanya Li Chin yang mendengar suara gaduh dari pertempuran itu. Dia licik, dia melarikan diri dan Siang Kuan Bok mengerahkan orang-orangnya untuk melawan kita. Hmm, kalau begitu, tunggu. Hanko Li Chin mengeluarkan sulingnya, meniup sulingnya dengan nyaring. Terdengar suara melengking-lengking aneh dan tiba-tiba dari dalam sumber itu merayap naik banyak sekali ular besar kecil dan banyak yang berbisa. Bahkan dari arah hutan berdatangan pula ular-ular besar kecil. Aku dapat menggunakan ular-ular ini untuk membantu kita dalam pertempuran kata Li Chin dan bersama Tin Han Nia lalu setengah berlari-lari menuju ke tempat pertempuran, diikuti oleh ular-ular itu yang digiring suara suling yang masih ditiup Li Chin. Gegerlah para anak buah pulau naga ketika tiba-tiba mereka diserang banyak ular. Keadaan menjadi kacau dan pihak pulau naga terdersak, banyak di antara mereka yang tewas. Siang Kuan Bok marah sekali dan dengan sepenuh tenaga dia mengayun dayunya menghantam Song Tian Li. Namun pendekar ini menangkis dengan pedangnya, kemudian tangan kirinya mendorong dengan sepenuh tenaga Tian Li Sin Keng ke arah dada datuk itu. Siang Kuan Bok maklum akan bahaya yang mengancam dirinya, akan tetapi dia tidak dapat mengelak lagi dan terpaksa dia melepaskan tangan kanan dari dayungnya dan menyambut dorongan tangan Tian Li itu dengan bantuk siang. Des tubuh Tian Li terdorong mundur tiga langkah akan tetapi tubuh siang Kuan Bok terpelanting dan terhuyung, lalu dia muntahkan darah. Tiba-tiba terdengar suara tambur dan canang. Tian Li terkejut karena dia mengenal suara itu yang berarti bahwa ada pasukan pemerintah yang sedang mendatangi tempat itu. Sebagai seorang bekas Panglima segera dia dapat melihat bahaya yang mengancam para pendekar dan cepat pula dia dapat mengambil keputusan untuk menyelamatkan mereka. Dia mengerahkan KHI Kangnya dan berseru kepada mereka semua, saudara-saudara para pendekar. Cepat mundur dan melarikan diri ke tempat perahu cepat mendengar ini, para pendekar itu menjadi terkejut, akan tetapi mereka percaya sepenuhnya kepada bekas Panglima yang gagah perkasa itu. Maka setelah mendesak pihak Pulau Naga, mereka lalu melarikan diri ke pantai. Cepat naik perahu dan pergi meninggalkan pulau ini kembali Tian Li berseru nyaring. Tin Han dan Li Qin juga sudah tiba di situ dan Tin Han segera mengerti akan maksud Tian Li mengajak mereka mundur. Memang dari tempat tinggi dia dapat melihat pasukan pemerintah yang ratusan orang jumlahnya sedang menuju ke tengah pulau. Tin Han juga membantu Tian Li berteriak-teriak memberi peringatan kepada mereka yang bertempur. Untung bahwa pihak Pulau Naga sudah terdesak sehingga ketika para pendekar melarikan diri, mereka tidak melakukan pengejaran. Ketika akhirnya pasukan pemerintah yang datang membantu pihak Pulau Naga tiba di situ, para pendekar sudah tiba di pantai dan mereka memergunakan perahu-perahu untuk melarikan diri. Tin Han dan Li Qin berada dalam satu perahu bersama. Tetok Kwe Ibo dan putrinya, Xiao Leng Chi. Juga Song Tian Li berada di situ. Tin Han dan Tian Li berdua mendayung perahu itu cepat-cepat bersama para pelarian yang lain menuju ke daratan. Mereka berdua mengerahkan. Penaga Sinkeng mereka sehingga sebentar saja mereka sudah tiba di pantai daratan. Mereka berlompatan keluar. Sungguh berbahaya sekali, kata Song Tian Li. Mereka benar-benar telah menjadi antek penjajah mancu dan telah bersekutu sehingga demikian cepat mendapat bala bantuan. Untung ada engkau yang pernah menjadi panglima, Seng Si Chu. Kalau tidak kita semua tentu akan terkurung di pulau itu dan tidak mudah meloloskan diri, kata Tetok Kwe Ibo. Akan tetapi mulai sekarang aku akan lebih gigih memimpin anak buahku untuk memusuhi pemerintah mancu, sayang aku tidak dapat menangkap Ong Kau Wan Lok, kata Tin Han penuh penyesal. Lain waktu masih banyak kesempatan, Han Ko, kata Li Chin menghibur. Tetok Kwe Ibo mengerutkan alisnya melihat sikap mesra Li Chin kepada Tin Han. Cia Tin Han, kita harus menunggu sampai keluargamu tiba di sini. Aku tadi melihat mereka lengkap di pulau, kebetulan sekali karena aku segera akan membicarakan urusan perjodohanmu dengan lengci ucapan ini dikeluarkan dengan nyaring sehingga terdengar oleh Li Chin dan Tian Li. Mendengar ini, Tian Li terkejut. Dia tahu bahwa Tin Han dan Li Chin saling mencinta, akan tetapi mengapa ketua Tetok Pang itu berkata demikian, bicara tentang perjodohan Tin Han dengan puterinya? Lebih-lebih Li Chin yang mendengar ucapan itu. Wajahnya tiba-tiba berubah pucat dan matanya terbelalak memandang kepada Tin Han penuh pertanyaan. Wajah Tin Han berubah merah sekali. Airh, Li Chin Pwe, sungguh saya belum memikirkan tentang perjodohan harap Li Chin Pwe jangan bicara tentang perjodohan. Saya belum siap untuk mengikatkan diri dengan perjodohan apa katamu. Dulu engkau mengatakan bahwa urusan perjodohan tergantung dari orang tuamu, sekarang kenapa bicara begini aku juga tidak tergesa-gesa menikah, Tin Han? Cukup kalau kita bertunangan lebih dulu, kata Siao Leng Chi dengan polos. Wajah Tin Han menjadi semakin merah dan dia menjadi bingung sekali ketika melirik kepada Li Chin Dar melihat wajah gadis itu pucat dan matanya basah. Tidak, tidak, bertunangan pun tidak. Saya belum bersedia jawahnya kukuh. Dia merasa menyesal mengapa ketika mereka bicara tentang perjodohan dulu, tidak ditolaknya saja dengan alasan bahwa dia telah mempunyai seorang calon. Tian Li memandang kepada Li Chin dengan hati penuh iba. Dia pun mendongkol sekali melihat sikap Tin Han yang dianggapnya tidak tegas itu. Karena dalam hatinya dia membedala Li Chin, dia pun segera berkata dengan suara tegas. Saudara Chia Tin Han, seorang laki-laki haruslah bersikap tegas dan tidak menkela-menkela. Apalagi dalam menutuskan urusan pernikahan yang akan mengikat tenu selama hidup. Menghacurkan hati seorang dadi sungguh merupakan tindakan pengecut wajah Tin Han menjadi pucat mendengar ini. Dia dapat mengerti bahwa Song Tian Li dahulunya seorang pemuda yang menjadi pilihan hati Li Chin, akan tetapi karena Tian Li sudah mencinta seorang gadis lain maka Li Chin juga melepaskannya. Kemudian Li Chin jatuh cinta kepadanya seperti juga dia mencinta gadis itu. Tentu saja dia memilih Li Chin daripada Leng Chi, akan tetapi dia sudah terlanjur mengatakan bahwa urusan perjodohan tergantung kepada orang tuanya. Locian PWE, katanya kepada Tetok Kui Bo sesungguhnya lah bahwa saat ini aku tidak main bicara tentang perjodohan. Musuh besarku, Ong Kuan Lok, belum dapat ku tangkapu untuk membersihkan nama baikku, ah, itu mudah saja Tin Han. Setelah engkau menjadi calon mantuku, berarti engkau bukan orang lain. Aku dan Leng Chi tentu akan membantumu sampai engkau dapat membasmi Ong Kuan Lok. Tin Han merasa terdesak dan pada saat itu, sebuah perahu mendarat dan kebetulan sekali penumpangnya adalah keluarga Chia. Ketika istri Chia Kun melihat Tin Han di situ, ia segera memanggil. Tin Han-Tin Han segera menghampiri dan ikut menarik perahu itu ke daratan. Keluarga itu tampak gembira melihat Tin Han dalam keadaan selamat pula. Tetok Kui Bo segera menghampiri mereka dan menegur keluarga itu. Dengan ramah ia lain memanggil mereka. Chia Kun, Chia Ho dan Chia Bok, apakah kalian sudah lupa kepadaku melihat Nenek bertongkat kepala naga ini? Tentu saja keluarga itu menjadi girang. Nenek ini adalah sahabat baik dari ibu mereka, bahkan watak mereka juga mirip. Bidi Siao kata Chia Kun. Istrinya juga menghampiri dan mereka semua memberi hormat kepada Nenek itu. Aduh, semua keluarga berkumpul kalau bergini. Sayang sekali ibu kalian telah lebih dulu meninggal. Dan sayang sekali bahwa tadi kita tidak sempat membasmi para antek mancu. Akan tetapi anak buahku merobohkan pihak lawan yang lumayan juga banyaknya, walaupun di pihak kami juga telah tewas belasan orang, kata Nenek itu sambil memandang kepada anak buahnya yang sudah berkumpul semua tak jauh dari situ. Bidi Siao sejak dahulu bersemangat besar sekali, memuji Chia Kun. Tentu saja. Eh, perkenalkan ini anak perempuanku bernama Siao Leng Chi, katanya sambil menuding kepada gadis cantik itu. Keluarga Chia memandang heran karena setahu mereka Nenek ini tidak mempunyai putri, bahkan tidak pernah menikah dan sama sekali tidak mempunyai anak. Agaknya Ketok Wibo maklum akan keheranan mereka. Ia dahulunya adalah muridku yang kemudian kuangkat menjadi anakku sendiri. Ah, kiranya begitu kata Chia Kun dan baru mereka mengerti. Kalau begitu kami mengucapkan selamat atas pengangkatan anak itu, Bibi, bukan cuma itu. Maksudku memperkenalkan adalah karena kami telah sepakat untuk menjodohkan Leng Chi ini dengan anak kalian, Chia Tin Hon. Bukankah dengan demikian hubungan yang erat antara aku dan Mendiang Nenek Chia dapat dilanjutkan menjadi pertalian keluarga? Dan kedua anak itu sendiri juga sudah menyetujuinya. Mendengar ini, Ibu Tin Hon memandang kepada putranya. Tin Hon, benarkah bahwa engkau sudah menyetujui untuk dijodohkan dengan putri Bibi Siao? Kalau engkau sudah setuju, kiranya kami pun tidak berkeberatan, bukankah begitu ia menoleh kepada suaminya dan Chia Kim mengariguk? Kami akan senang sekali berbesan dengan Bibi Siao yang dahulu menjadi rekan dan sahabat baik ibu kami. Bagaimana Tin Hon Song Tian Li memandang kepada Li Chin yang menundukkan mukanya dengan wajah pucat? Dia merasa kasihan sekali dan juga penasaran terhadap Tin Hon? Akan. Tetapi keluarga itu sedang bercakap-cakap dengan asik, tentu saja sebagai orang luar dia tidak berani mencampuri. Sementara itu, Tin Hon memandang kepada ayah ibunya dengan muka merah. Ayah dan ibu, sesungguhnya aku tidak pernah menyatakan setuju dengan usul perjodohan itu. Aku hanya mengatakan bahwa aku akan memberitahukan dulu kepada orang tuaku, dan sekarang ayah ibumu dan kedua pamanmu sudah setuju tukas tak oke ku ibu. Tin Hon menggigit bibirnya. Dia harus mengambil keputusan sekarang. Dia lalu memegang tangan Li Chin, ditariknya gadis itu menghadap ayah ibunya dan dengan lantang ia berkata, Ayah dan ibu, aku telah mendapatkan pilihan hati sendiri. Nona So Li Chi inilah yang akan menjadi istri Ku Chiakun dan istrinya terbelalak. Mereka tidak menyangka bahwa Tin Hon jatuh cinta kepada Li Chin, gadis yang pernah menjadi tamu mereka akan tetapi juga pernah menjadi musuh dan tawanan mereka itu. Biarpun dulu pernah mendengar bahwa Li Chin Putri Beng Cu So Tek Bun, ibu Tin Hon bertanya lagi untuk meyakinkan. Putri siapakah ya ibu? Ayahnya adalah seorang pendekar besar, bekas Beng Cu So Tek Bun yang terkenal itu kata Tin Hon Belangga. Dan ibunya-ibunya tidak kalah terkenalnya sebagai seorang wanita sakti berjuluk Ang Tok Moli. Apa wajah Chiakun penuh kerut-merut mendengar nama ini? Ang Tok Moli Datuk Susah itu. Ang Tok Moli adalah musuh besar mendiang nenekmu. Hehehe, Putri Ang Tok Moli? Sepatutnya engkau membunuh Putri Datuk itu, Tin Hon. Putrinya adalah musuhmu juga karena sejak dahulu Ang Tok Moli memusuhi keluarga Chiakata Tetok Wibu. Akan tetapi, ibu, sekarang Ang Tok Moli telah mengundurkan diri, telah kembali sebagai istri pendekar So Tek Bun dan tinggal di Hang San, bantah Tin Hon. Tidak. Engkau tidak boleh menikah dengan Putri Ang Tok Moli bentak Chiakim. Benar, Tin Hon. Aku tidak rela kalau engkau menikah dengan Putri Ang Tok Moli. Tahukah engkau bahwa dahulu Ang Tok Moli dalam sebuah perkelahian hampir saja membunuh nenekmu? Tidak, aku pun tidak setuju kalau engkau berjodoh dengan Putrinya Licin terbelalak dan mukanya sebentar pucat sebentar merah. Tiba-tiba darah itu merengutkan tangannya terlepas dari pegangan Tin Hon dan ia pun berkata dengan suara lantang penuh kemarahan. Aku pun tidak sudi berjodoh dengan Putra Keluarga Chiak. Kita akan tetap menjadi musuh setelah berkata demikian, Licin melompat dari situ dan melarikan diri dengan cepat sekali. Chin Moi, El Tin Hon berseru dan dia pun segera meloncat dan lari mengejar. Melihat ini, diam-diam Song Tian Li menghela nafas panjang dan dia pun pergi dari situ tanpa pamit. Bukan urusannya, pikirnya, dan dia tidak boleh mencampuri walaupun dia merasa amat iba kepada kedua orang muda itu. Tetok Kui Bo juga segera memimpin orang-orangnya untuk pergi dari situ setelah pinangannya diterima oleh keluarga Chiak. Mereka tidak boleh tinggal terlalu lama di situ karena pasukan pemerintah yang mengejar tentu segera tiba di situ. Para pendekar lainnya juga sudah melarikan diri cerai berai dan sejak hari itu, para pendekar tentu saja tidak mengakui Ong Kuan Lok sebagai Beng Cu, bahkan tahu bahwa Beng Cu baru itur menjadi kaki tangan penjajah mancu. Licin berlari cepat sekali, mengerahkan seluruh gintangnya sehingga ia berlari sangat cepat, memasuki sebuah hutan lebat dan berhenti lalu menjatuhkan diri di bawah sebatang pohon dan menangis sesenggukan. Ia merasa jantungnya perih, hatinya sakit sekali. Orang tua Tin Hon, di depannya, telah menampik ia sebagai jodoh Tin Hon, menjelek-jelekan ibu kandungnya. Ia merasa hancur hatinya, dan melihat betapa harapannya untuk menjadi istri Tin Hon lenyap sama sekali. Ibu kandungnya sendiri tidak setuju kalau ia menjadi istri Tin Hon. Halangan yang satu ini pun belum dapat mereka lampaui, sekarang ditambah lagi penolakan dari pihak orang tua Tin Hon. Ia mengepal Tin Ju dan beberapa kali memukuli tanah di depannya. Ia harus membenci Tin Hon, harus melupakan pemuda itu. Akan tetapi bagaimana mungkin? Tin Hon demikian baik kepadanya, tidak ada sikap Tin Hon yang menyakitkan hatinya, selalu menyenangkan dan ia benar-benar jatuh cinta kepada pemuda itu. Akan tetapi bagaimana mungkin mereka dapat berjodoh? Ibunya sendiri tidak setuju dan dahulu pernah mengusir Tin Hon dan sekarang orang tua Tin Hon bahkan tidak setuju. Menerimanya dan menganggap ia sebagai putri seorang musuh besar. Aduh, rasa perih membuat ia mengeluh. Jantungnya seperti tertusuk pedang. Apalagi kalau ia mengingat betapa Tin Hon agaknya akan dijodohkan dengan putri nenek yang galak itu. Mengingat itu semua, Li Qin merasa betapa dadanya nyeri dan akhirnya ia mengeluh dan roboh pingsan. Ia tidak sadarkan diri sampai lama dan ia sama sekali tidak tahu bahwa tak lama kemudian setelah ia roboh pingsan, seorang kakek tinggi kurus berpakaian hitam putih dengan gambar ini yang didadanya menghampirinya. Kakek ini bukan lain adalah Tian Te Mo Ongko An Ek. Setelah para pendekar melarikan diri dari Pulau Naga, kakek ini pun ikut melakukan pengejaran dan diaktiba di hutan itu seorang diri, terpisah dari kawan-kawannya yang semua melakukan pengejaran dibantu oleh pasukan pemerintah yang besar jumlahnya. Begitu melihat Li Qin, sepasang matanya bersinar-sinar karena dia mengenal gadis itu sebagai musuh besar. Sejak dulu Li Qin bersama Tian Li menentang pemberontakan pangeran tua. Melihat Li Qin pingsan di bawah pohon itu, Tian Te Mo Ongko cepat mengeluarkan sehelai sabuk sutra dan mengikat kedua tangan Li Qin ke belakang, kemudian, sambil terkekeh girang dia memanggul tubuh Li Qin, hendak dibawanya pergi ke Pulau Naga dan diserahkan kepada Ong Kuan Ongko karena dia tahu bahwa Ong Kuan Ongko amat memusuhi gadis ini sebagai seorang di antara musuh-musuh besarnya. Bahkan dia tahu pula bahwa yang membuntungi lengan Ong Kuan Ongko adalah gadis ini. Akan tetapi baru beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba berkelebat bayangan dua orang dan di depannya telah berdiri seorang pemuda tampan gagah dan seorang gadis. Mereka ini bukan lain adalah Tio Hui San murid Inkong Taisu dari Siaulimpai dan gadis itu adalah Liu Cheng. Murid Tian Teok Bu Kiat Seng. Tentu saja mereka segera mengenal gadis yang dipanggul oleh Tian Te Mo Ongko. Maka tanpa banyak cakap lagi Hui San dan Cheng Cheng sudah menyerang kakek itu dari kanan-kiri. Hui San menggunakan pedang sedangkan Cheng Cheng memegang sebatang pedang dan sebatang kebutan bulu merah. Serangan kedua orang muda ini berbahaya sekali, karena keduanya adalah murid-murid orang pandai. Andai kata mereka itu maju satu demi satu, kiranya masih bukan tandingan Tian Te Mo Ong. Akan tetapi karena mereka maju bersama dan dapat bekerja sama dengan kompak sekali, Tian Te Mo Ongko cepat mengelak ke sana sini untuk menghindarkan diri dari gulungan sinar pedang dan kebutan. Tentu saja gerakan Ria tidak leluasa karena ia memanggul tubuh licin. Maka sekali dia menggerakkan pundak, tubuh licin terlempar ke atas tanah dan terguling-guling. Kemudian Tian Te Mo Ongko mencabut sepasang pedangnya dan melawan pengeroyokan kedua orang itu dengan marah sekali. Dia tidak mengenal kedua orang itu, akan tetapi tahu bahwa mereka itu masuk dua orang yang tadi bertempur di pihak para pendekar. Bocah-bocah yang sudah bosan hidup. Hari ini kalian akan mampus di tanganku mentaknya dan dia memutar kedua pedangnya sedemikian rupa sehingga tampak dua gulungan sinar yang menyilaukan mata. Maklum betapa lihainya kakek itu, Tio Hwi San dan Ceng Ceng bersilat dengan hati-hati dan saling melindungi. Sementara itu, licin yang sudah dilempar dan jatuh bergulingan di atas tanah, melihat kesempatan baik untuk meloloskan dirinya. Tadi ketika masih dipanggul, tidak ada harapan baginya untuk meloloskan diri karena kalau ia berusaha memutuskan ikatan tangannya, tentu Tian Te Mo Ong akan mencegahnya. Sekarang, setelah ia dilempar ke atas tanah, ia bebas tutup melakukan gerakan tubuhnya. Ia mengerahkan sintangnya sekuat tenaga. Ikatan itu kuat dan kain sutra itu dapat mulur, akan tetapi berkat tenaganya yang terpusat dan kuat sekali. Ketika tali itu agak mulur, ia dapat merenggut lepas tali pengikat itu dan sebentar kemudian ia pun sudah terbebas dari ikatan. Ia merasa girang bahwa kakek itu tidak merampas Sang Cho A Kiam yang masih melingkari pinggangnya sebagai sabuk. Ia cepat mencabut pedang itu dan sekali meloncat ia sudah menerjang Tian Te Mo Ong dengan kemarahan meluap-luap. Hiya, sing sinar pedang berwarna merah itu meluncur dan menyerang ke arah dada Tian Te Mo Ong yang menjadi terkejut bukan main. Cepat ia menggerakkan pedang kirinya menangkis serangan yang amat cepat dan kuat datangnya itu sambil melompat mundur. Keringge tanda seru pedang di tangan kiri Tian Te Mo Ong hampir terlepas dari pegangan, demikian kuatnya serangan licin. Tian Te Mo Ong jahannam tua bangka busuk, bersiaplah engkau urtuk mampus teriak licin sambil menyerang lagi susul-menyusul. Dikeroyok oleh tiga orang itu, tentu saja Tian Te Mo Ong menjadi kewalahan. Melawan licin seorang diri saja agaknya baru berimbang, apalagi kini dikeroyok oleh Hui San dan Cheng Cheng, dia terdesak hebat dan kedua pedangnya hanya mampu menangkis saja, tidak sempat lagi membalas serangan tiga orang pengeroyoknya. Mulai paniklah rasa hati Tian Te Mo Ong ko anek dan dia mulai mencari kesempatan untuk melarikan diri. Akan tetapi ketika pedang kirinya menangkis pedang di tangan Hui San, teiba-tiba licin membacokan pedang Ang Cho A Kiam ke arah pedangnya itu sehingga tenaga lawan yang bersatu itu terlampau kuat baginya dan pedang di tangan. Kirinya terpental dan terlepas dari pegangan. Cepat dia menarik kembali tangan kirinya yang terancam Ang Cho A Kiam. Kalau tidak cepat-cepat dia menarik kembali tangannya itu tentu telah putus di sambar Ang Cho A Kiam. Setelah melakukan tangannya menyambar san pedang kirinya terjatuh, Tian Te Mo Ong pukulan dengan tangan kiri itu, jari-jari terbuka dan dari telapak tangannya itu uap putih yang amat dingin ke arah dada Hui. Awas, mundur teriak licin dan ia masih sempat mendorong Hui San sehingga terdorong mundur dan terbebas dari pukulan maut itu. Tian Te Mo Ong ternyata memukul dengan pek senatok ciang, tangan beracun salju putih, yang tidak kalah berbahayanya dengan pedangnya yang sudah terlepas tadi. Melihat pukulannya gagal, Tian Te Mo Ong mengamuk dengan pedang kanannya, dan tangan kirinya kadang melakukan pukulan beracun dan beruap putih itu. Kini Tio Hui San maklum akan bahayanya pukulan tangan kiri itu, maka kalau pukulan itu datang dia melawannya dengan nit yang ci. Hal ini memang tepat sekali karena dengan nit yang ciang kuat, dia mampu menghadapi pekswat tok ciang, bahkan dapat menotok ke arah telapak tangan itu. Perlawanan dengan nit yang ciang dilakukan Hui San dan licin membuat Tian Te Mo Ong semakin terdersak, apalagi kebutan dan pedang ceng-ceng juga merupakan ancaman maut baginya. Setelah dengan nekat melakukan perlawanan terhadap tiga orang itu sampai seratus jurus, akhirnya Tian Te Mo Ong tidak kuat lagi dan sambil membentak nyaring dia pun membalikan tubuh ia dan hendak melarikan diri. Hiya at licin membentak dan pedang angco a kia meluncur lepas dari tangannya, bagaikan anak. Panah dan tanpa dapat dihindarkan lagi, pedang itu menancap dan menembus punggung Tian Te Mo Ong. Aungah Tian Te Mo Ong terhuyung kemudian jatuh tersungkur dan tertelungkup, tewas seketika karena angco a kiam telah menembus jantungnya. Licin menghampiri mayat yang menelungkup itu, mencabut pedang angco a kiam dan membersihkan pedang itu pada pakaian Tian Te Mo Ori. Adik lecin ceng-ceng menghampiri gadis untung engkau dapat merobohkannya dan dia tidak sampai melarikan diri. Licin memakai lagi pedangnya sebagai sabuk dan tersenyum kepada ceng-ceng. Aku yang beruntung karena mendapat pertolongan kalian selagi aku tidak berdaya. Chin Mo Oe, bagaimana engkau sampai dapat terjatuh ke tangan orang jahat ini? Tanya Hui San sambil memandang wajah gadis yang pernah merebut hatinya itu. Aku, agaknya aku sedang ketiduran karena telah di bawah pohon ketika dia datang dan tiba-tiba saja menguasai diriku. Aku tidak sempat melawan. Untung engkau datang, Sanko. Terima kasih kepada engkau dan enci ceng, air, tidak ada yang harus berterima kasih, adik Chin. Kalau engkau tadi tidak cepat membantu, mungkin kami berdua sudah roboh oleh kakek yang lihai itu, kata ceng-ceng sambil tersenyum. Sekarang kalian hendak ke Mama Li Chin bertanya, diam dan merasa gembira bahwa Tio Hui San dan ceng-ceng tampak demikian akrab. Kami hendak menyingkirkan diri karena kami tentu juga menjadi buruan pasukan mancu. Akan tetapi lebih dulu aku harus mengubur jenazah ini, kata Hui San Hem, orang jahat seperti dia tidak pantas untuk kita menyusahkan diri mengubur jenazahnya, kata Li Chin sambil mengerutkan alisnya. Ia tahu benar akan kejahatan yang dilakukan Tian Te Moong. Tidak bisa, demikian. Chin Moi Sebagai murid Sian Lim Pai aku harus dapat memaafkan segala kesalahan orang yang sudah mati. Jenazah ini berhak mendapat perawatan yang baik, pula akan tidak sehatlah kalau dia dibiarkan membusuk di sini. Li Chin menghela papas panjang. Pemuda ini memang seorang yang berbudi mulia, seperti juga halnya Song Tian Li. Ia pun teringat kepada Tin Hon dan hatinya terasa nyeri seperti ditusuk duri. Tin Hon juga seorang pemuda yang amat baik, dan tentu akan bersikap seperti Hui San ini. Akan tetapi, terdapat celah selebar langit antara ia dan Tin Hon. Ibu kandungnya tidak setuju kalau ia berjodoh dengan Tin Hon dan sekarang orang tua pemuda itu yang tidak setuju kalau putera mereka berjodoh dengannya. Adakah lagi halangan yang lebih besar daripada itu? Biarpun tadi menjelah, melihat Hui San dan Cheng Cheng menggali lubang kuburan, Li Chin tidak dapat tinggal diam dan membantu mereka. Kemudian, setelah lubang itu cukup dalam dan lebar, Hui San mengangkat jenazah Tian Tu Moong dan menguburnya secara sederhana. Sekarang kalian hendak pergi ke mana kah? Tanya Li Chin kepada mereka. Kami hendak pulang ke rumah Paman So Ken di Pawating, kata Cheng Cheng dengan nada suara gembira. Atas nasihat Paman So Ken, kami akan melangsungkan pernikahan kami di sana, berbareng dengan pernikahan antara adik So Hawe Eli dan Lai Song Ek, sambung Tio Hui San dengan wajah gembira pula. Ah, Hong Hai, selamat, kalau begitu. Mudah-mudahan kalian akan dapat hidup bahagia, kata Li Chin dan suaranya agak terharu karena ia teringat akan nasib dirinya. Terima kasih, adik Li Chin, kata Cheng Cheng sambil merangkulnya. Kalau sudah tiba saatnya, kami harap engkau akan dapat hadiri dan minum arak pengantin, Li Chin balas merangkul. Engkau seorang gadis yang baik sekali, Enci Cheng. Engkau berhak untuk hidup berbahagia. Dan engkau sendiri, hendak pergi ke manakah? Chin Moe tanya Hui San, sambil memandang dengan perasaan iba. Dia tahu bahwa Li Chin dahulu mencintatian Li yang menikah dengan gadis lain. Aku? Ah, aku akan merantau sambil mencari Ou Kuart Lok. Hatiku belum merasa puas kalau belum dapat membunuh Jahanam busuk itu. Dia telah menyerang dan melukai ibuku, berhati-hatilah, Chin Moe, orang itu lihai bukan main biarpun lengan kininya sudah buntung, kata Hui San. Aku akan berhati-hati, Sanku. Nah, selamat tinggal, aku pergi dulu selamat berpisah. Adik Chin Cheng Cheng dan Hui San melambaikan tangan ke arah perginya Li Chin yang sudah menggunakan ilmunya melompat jauh pergi dari tempat itu. Hui San lalu pergi juga dari situ tersama Cheng Cheng. Mereka pergi sambil bergandeng tangan dengan penuh kemesraan. Chin Moe Tin Hon mengejar sambil memanggil-manggil, akan tetapi Li Chin sudah tidak tampak lagi berada. Di mana? Dengan hati hancur Tin Hon lalu kembali kepada orang tuanya, alisnya berkerut dan pandang matanya marah.